Akibat tak kunjung ditanggulangi oleh pihak terkait abrasi yang melanda pantai ulakan kecematan ulakan tapakis kabupaten padang peryaman semakin meluas. Sudah lebih dari 100 meter bibir pantai ulakan terkikis akibat dari abrasi itu. Bahkan kini kondisinya semakin parah seiring golombang pasang yang masih melanda wilayah tersebut sehingga mengancam keselamatan dan aktivitas warga setempat. Selain itu abrasi juga telah merusak fasilitas umum seperti jalan lingkar rambat beton dan sejumlah lapak mirip pada pedagang. Pemasangan karung berisi pasir bukanlah menjadi sebuah solusi. Sebab hantaman ombak yang akan kembali meratakan susunan karung berisi pasir tersebut, masyarakat berharap agar pemerintah dapat melanjutkan kembali pemasangan batu grip di sepanjang pantai tersebut. Karena saat ini pemasangan batu grip dianggap satu-satunya solusi yang tepat. Untuk menanggulangi ancaman abrasi. Kalau terjadi abasi pantai yang di negeri ulakkan termasuk sekarang sudah mekar negari mengubah pelak gandang ulakkan. Sangat memperhatinkan semua sudah kami laporkan ke pusat, ke provinsi, ke kabupaten semua nihil asalnya. Kami butuh batu grip sebanyak 6 buah. Seandainya Bapak Bupati, Bapak Gubernur tidak ada batu grip, semua jalan kami akan hancur sampai di jalan Padang, Kabupaten Padang. Percayalah, yakinlah kerana badai akan selalu kuat, lebih kuat lagi yang akan datang menurut orang-orang yang ada di sini. Nampaknya terbanyak sekali, terutama jalan kami yang dibangun oleh dinas perikan putus. Jalan lingkar ini kami berguna untuk waktu usapar, Pak. Seandainya tidak ada jalan lingkar, ke mana kunjung wisata yang akan keluar. Semua akan menumpuk pada suatu tempat. Apalagi, sudah 100 meter, Pak, dari pertama, tanah masyarakat yang habis. Semenjak batu grip yang ada ini, untung ada cuma sebagian pantai yang bisa diselamatkan. Sepanjang 3 kilometer habis, berantakan semua. Selain di pantai ulakan, abrasi pantai juga melanda dusun air manis negari Kuranjihilir, kecematan Sungai Limau, Kabupaten Padang, Pariyaman. Dari Kabupaten Padang, Pariyaman, Dori Fedriwel, Padang TV.